Rabu siang Presiden Joko Widodo meninggau tambak udang di Kecamatan Muar Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Medan yang berat dan jarak tempuh yang jauh memaksa Presiden mengendarai motor trail dalam kunjungan kerja kali ini. Guna revitalisasi lahan tambak udang dan mangrove, Presiden mendorong petani tambak untuk mengikuti perkembangan teknologi modern. Harapannya dengan penerapan teknologi, hasil panen petani bisa meningkat dan beribas pada kesejahteraan hidup. Akan kita edukasi seperti itu, baik cara-cara menanam udangnya dengan cara modern, pemberian makanya tadi dengan e-visery yang otomatis dengan sistem android bisa digarap jarak jauh. Kemudian juga pemasangan plastik dan lain-lain, kemudian juga kincirnya juga modern. Dalam kesempatan ini pula Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan izin reklamasi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya saya sampaikan, saya tidak pernah mengeluarkan, sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai Gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah, kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan, petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Sebelumnya, Jokowi Dodo dituding mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Hal itu didasari dari terbitnya pergub nomor 146 tahun 2014 yang mengatur soal reklamasi. Namun kemudian Presiden mengklarifikasi bahwa pergub tersebut berisi landasan hukum reklamasi dan bukan izin melakukan reklamasi. Bambang Adi, Ires Anggreni, melaporkan untuk NET.